Smart Office, Home Office Kalau di video sebelumnya kita review yang konsep huniannya Sekarang kita review juga yang konsep Soho-nya Smart in working, healthy in living, happy for everything Assalamualaikum Wr Wb Yang berada di wilayah Puncak Dieng, wilayah Malang Kali ini kita review juga yang konsep Soho nih ya Ini ternyata Soho ini keren banget Rumahnya 3 lantai dengan tipenya adalah 150 3 lantai, wah jadi ada posisi yang lower ground Lalu ada dasar, lalu ada diatasnya lagi Jadi dapet 3 lantai Dengan harga yang masih terjangkau untuk di wilayah jantungnya kota Malang Seperti yang Brother Tervila lihat saat ini Ini saya sedang berada di lantai satunya sebenarnya Karena ada lower ground Nah itu bisa mengakses langsung ke area living room Nah karena memang ini adalah konsepnya Soho Smart Office, Home Office Ketika nanti Brother Tervila bikin rumah ini Tetap bisa produktif, bisa Masuk dari pintu utama Ini di pintu utamanya nanti bisa difungsikan sebagai area resepsionis Atau penerimaan tamu ya Lalu nanti bisa langsung naik ke tangga Nanti kita lihat juga di dalam Itu langsung ke area ofisnya Tapi kalau misalkan mau masuk rumah Bisa dari sini nih Bisa ke bawah Lalu tembus ke area living roomnya Jadi walaupun rumahnya bisa sekalian untuk produktivitas Baik itu misalkan kos-kosan Ataupun sebagai kantor Ternyata tanpa harus mengganggu aktivitas utama Sebuah keluarga di dalam rumah Sekarang kita ngobrol bareng sama developernya yuk Alhamdulillah sekarang saya sudah didampingi sama Bu Nelly Ya developer salah satu Sri Kandi Developer property syariah Dan beliau sempat dinobatkan sebagai The best developer pada tahun 2018 dan 2020 Wow Masya Allah Dua kali ternyata mendapatkan predikat The best developer Wajar Karena setiap proyek-proyek beliau Alhamdulillah sudah ter-delivery dengan sangat baik Sudah banyak yang sold out Dan sudah banyak yang diserah terimakan Dan Alhamdulillah sudah banyak Masyarakat-masyarakat muslim Yang merasakan manfaat Dari proyek-proyek yang dibangun oleh Bu Nelly ini Kita sapa dulu Bu Nelly-nya Assalamualaikum Bu Nelly Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah Masya Allah Kalau di video sebelumnya kita kemarin mereview yang konsep hunian ya Ini masih di lokasi yang sama dengan video sebelumnya Ini masih di dalam perumahan Puncak Dieng ya Iya Di dalam perumahan Puncak Dieng Ini sebenarnya adalah perumahan yang lama ya Iya perumahan Puncak Dieng ini sudah dari tahun 90-an Oh dari tahun 90-an Jadi kawasnya itu sudah terbentuk banget Dan ini disini itu perumahan besar-besar Kawasan elit lah Kalau secara lokasi Insya Allah ini no issue ya Bu ya Karena memang benar-benar berada di jantung kotanya Malang Dekat sekali dengan ikon kota Malang ya Ijen Boulevard Ijen Boulevard Jadi untuk berasal-berasal yang tinggal di Malang mungkin Sudah nggak asing lah Apalagi tadi kita sampaikan bahwa ini berada di dalam perumahan Puncak Dieng ya Iya betul Nah Alhamdulillah Bu Nelly dapat kesempatan untuk bisa mengelola totalnya adalah 28 unit 28 unit 28 unit Namun saat ini tinggal 23 unit lagi Iya betul Nah di antara 23 unit itu 4 unit bisa dijadikan sebagai hunian saja Iya Dan sisanya boleh di konsep Soho ya Bisa Soho bisa rumah kos Oh Jadi mixed use building Mixed use building ya Jadi kalau misalkan memang rumahnya bukan sekedar ingin jadi tempat tinggal Tapi bisa sebagai tempat produktivitas Boleh banget ya Iya Pilih konsep Soho atau yang rukos tadi ya rumah kos Karena ini memang keren banget sih ya Seperti yang tadi saya sampaikan di awal Ini tipenya adalah 150 betul ya 150 3 lantai Untuk yang Soho Iya Oke Untuk yang Soho tipenya adalah 150 dengan luas tanahnya 120 120 Iya 7,5 x 16 7,5 x 16 Ya jadi secara luas lahan juga insya Allah lebih dari cukup ya 120 meter persegi dengan luas bangunannya 150 meter persegi 3 lantai Iya betul Nah dan serunya lagi walaupun rumahnya sambil digunakan sebagai produktivitas tapi tanpa harus mengganggu aktivitas keluarga di dalam rumah ya Iya betul karena kita punya dua akses ini Punya dua akses itu dia asik banget Nah boleh ceritakan Ibu konsep bangunannya untuk Soho itu seperti apa sih Jadi kita konsepnya dua fungsi ya Jadi fungsi untuk kantor dan fungsi untuk hunian Aksesnya pun juga ada dua ya karena kita tidak boleh saling mengganggu ya kita punya akses masing-masing Jadi akses utama ini kita fungsi kan untuk resepsionis jadi ruang penerima Ini seperti yang kita duduk saat ini nih ya Iya ini adalah ruang resepsionisnya Kator penerimanya sedangkan kantor utamanya di atas lagi Di lantai duanya ya Iya betul Oke jadi tanpa harus mengganggu aktivitas keluarga juga sebaliknya keluarga tidak mengganggu aktivitas produktivitas yang ada di kantor ya Iya Nah enak banget Tapi apakah karena memang berfungsi juga sebagai kantor ada ruangan-ruangan yang harusnya ada di dalam rumah jadi ditiadakan? Enggak ya? Enggak juga Tetap lengkap ya? Iya Tetap lengkap itu dia Apalagi kalau misalkan berdasarkan villa pilih yang bisa dua fasad ya? Iya betul-betul Soho tapi yang satu fasad Oh jadi ternyata ada tipenya lagi nih untuk Soho Ada yang satu fasad ya ada juga yang dua fasad Betul Jadi kalau misalkan mau ambil yang dua fasad wah itu jauh lebih nyaman lagi ya Yang dua fasad itu satu fasad untuk fungsi kantor satu fasad lagi yang ke belakang untuk fungsi hunian Nah itu dia itu total luas tanahnya jadi berapa tuh? Mulai dari 135 Mulai dari 135 udah bisa punya dua fasad tuh ya Depan dan belakang Jadi kalau misalkan untuk aktivitas kantor misalkan menghadap ke jalur utama Untuk aktivitas rumah atau huniannya bisa di jalan lingkungannya Itu dia Jadi bener-bener tidak mengganggu satu sama lain Tapi kalau misalkan mau kontrol pekerjaan gak perlu jauh-jauh Betul Itu dia Dan bisa connecting juga ya? Iya memang Memang connecting ya? Emang satu bangunan soalnya Emang satu building dia Wah jadi bener-bener nyaman dan enak banget Bahkan kalau dijadikan hunian juga nyaman, dijadikan tempat produktivitas juga asik tentunya Iya Nah sekarang kita bicara tentang harganya nih Ditawarkan mulai dari harga berapa sih? Kalau misalkan Bratis Tavillah mau pilih konsep yang Soho ini Iya Kalau yang satu fasad ini di angka 1,7an Oke Iya Ternyata satu fasad rumah tiga lantai ya Itu cukup dihalalkan dengan 1,7 miliar Iya betul Itu termasuk murah untuk di kawasan elite seperti tadi yang ini Iya betul Karena memang secara lokasi no issue lah insya Allah Karena memang bener-bener berada di jantung kotanya wilayah Malang ya Iya betul Jadi bisa ditanyalah ya Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Nelly Tanah mentah disini aja harganya udah berapa Jika dibandingkan dengan Bratis Tavillah menghalalkan Sudah dalam bentuk rumah yang tiga lantai Jatuhnya jadi murah malah ya Betul, murah banget Murah banget Masya Allah Bisa dibandingkan lah ya dengan yang ada di sekeliling Betul Itu dia tanah mentahnya aja harganya ternyata udah segitu Jatuhnya ini insya Allah murah banget Ini untuk yang satu fasad tiga lantai Nah kalau misalkan dua fasad ditawarkan mulai dari berapa Bu? Mulai dari 2,3an 2,3 miliar ya 2,3 miliar bisa dapat luas tanah minimal di 135 ya Betul Dan bangunannya manjang ke belakang Iya Bisa jadi dua fungsi nih depan untuk ofis dan belakangnya untuk huniannya Selain konsep Soho karena memang Miss Swiss Building itu ada juga untuk rukos atau rumah kos Bu ya Nah kalau itu harganya mulai dari berapa? Nah kalau yang rumah kos ini kan karena kita memang deket sama kampus UB2 ya Jadi memang potensial banget Nah itu kita buka di tipenya 157 tanah 100an mulai dari 100 Berarti tiga lantai juga ya? Iya tiga lantai juga itu ada 10 kamar semuanya kamar mandi dalam Ada ruang bersamanya ada dapur lengkap deh pokoknya Jadi nggak hanya cuma kamar aja tapi ada ruang penunjangnya juga Oh Masya Allah ya Ya karena memang ini lokasinya deket banget juga dengan dua kampus besar ya di Malang Betul Nah jadi potensi sewanya pun juga insya Allah sangat tinggi Betul Bahkan kabarnya disini potensi sewa per unit kamarnya itu bisa mencapai berapa Bu? Itu dari 2 jutaan Uh 2 jutaan kalau ada 10 Iya per bulannya Kalau ada 10 kamar berarti bisa 20 juta per bulan Nah 20 juta per bulan Itu bisa menjadi passive income Selain itu juga nilai investasi propertinya juga pasti akan melesat sangat cepat ya Betul Nah Masya Allah Jadi silahkan dipilih nih Mbak Serpila Mau sekedar produktivitas untuk jadi kantor Atau langsung mau mendapatkan passive income dari rumah kosnya Atau sekedar jadi hunian Di sini tiga-tiganya bisa dipilih Karena konsepnya adalah mixus building tadi Nah jadi Mbak Serpila silahkan nih dipilih disesuaikan dengan rencana anggaran dan kebutuhan masing-masing Kalau untuk track record dari Bu Nelly sendiri Insya Allah gak perlu dilakukan lagi Karena beliau sendiri Alhamdulillah sudah mendapatkan 2 kali ya Masya Allah 2 kali predikat sebagai developer terbaik Untuk wilayah Malang terutama Tapi ternyata Bu Nelly bukan hanya punya proyek di wilayah Malang Tapi juga punya di wilayah Depok ya Iya betul Di wilayah kota Depok Dan itu gak kalah cantiknya gak kalah kerennya untuk di wilayah sana Di wilayah Depok ya Kenapa sih rumahnya cantik-cantik? Ya karena beliau sendiri sebagai arsiteknya Wah Masya Allah keren banget Nah Bu cerita dong kalau misalkan yang di sini Yang di kawasan perumahan Puncak Dieng Kan kalau yang Hunian mulai dari 1,3 Kalau yang Soho mulai dari 1,7 Iya betul Dan kalau yang 2 Fasad Itu dengan luas tanah minimal 135 Harganya mulai dari 2,3 ya 2,3 2,3 miliar Nah kalau untuk Brother Villa nih penontonnya rumah hal Indonesia Boleh dapet harga khusus gak sih? Boleh banget Khusus buat Brother Sister Villa ya Oke Ada penawaran yang menarik Wah Masya Allah Ini sedikit bocorannya nih Kalau Brother Villa menunjukkan ketika survei ke sini Ini saya tahu dari RHI Brother Villa silahkan klaim Brother Villa insya Allah bisa mendapatkan potongan harga Bocorannya sampai dengan puluhan bahkan ratusan juta rupiah Iya Masya Allah Menarik banget Boleh dipilih nanti boleh cashback atau furnish ya Waduh Kalau furnishnya gak perlu dargokan lagi ya Karena Bu Nelly ini basicnya adalah seorang arsitek Jadi desain dan juga baik eksterior maupun interior Insya Allah udah dikasih yang terbaik nantinya Nanti silahkan dipilih disesuaikan dengan rencana anggaran dan kebutuhan masing-masing Dan pastikan survei dulu aja ke sini Insya Allah kalau beruntung bisa ketemu sama Bu Nelly nya langsung Jadi bisa nego-nego sama Bu Nelly nya langsung Dan jangan lupa tunjukkan nih kita dapet dari rumah hal Indonesia Katanya bisa dapet harga khusus nih kalau dapet dari sini gitu ya Wah Masya Allah Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini Jangan lupa langsung di klik aja likesnya Apabila Brother Vilah menyukai video kita kali ini Dan jangan lupa di share juga nih ke orang-orang yang selama ini Ingin mencari konsep hunian yang bisa sekalian produktivitas ya Bisa dipilih di wilayah Puncak Dieng ini Di dalam perumahan Puncak Dieng Yang secara lokasi insya Allah bener-bener no issue lah Pasti ketika survei ke sini langsung suka Apalagi kalau udah langsung lihat rumah contohnya ya Yang kayak gini Itu dia Dan ada satu unit yang ready stock Ya betul Ada satu unit yang ready stock Jadi Brother Vilah bisa langsung manfaatkan Atau langsung pindah ke rumah impian yang barunya Ah untuk yang ready stock ini ya harus cash ya Oh yang ready stock harus cash Karena Brother Vilah bisa langsung masuk ya Itu dia Silahkan juga dituliskan di kolom komentar Pendapat Brother Vilah tentang Proyek terbaru dari Bu Nelly Yang ada di dalam perumahan Puncak Dieng ini Insya Allah nanti kita akan sama Bu Nelly lagi Ke proyek beliau lainnya Beliau cukup merajai untuk wilayah Malang Makanya pastikan di subscribe dan di follow Akun Instagramnya rumahhalal underscore ID Insya Allah disana juga kita udah banyak update Tentang perumahan-perumahan islami Yang dibangun oleh Bu Nelly Yang sudah dua kali mendapatkan predikat Sebagai developer terbaik Masya Allah Bu Nelly terima kasih banyak Kita lanjut ke proyek beliau yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!